Kisah seorang petani Dia tidak tumbuh dewasa sebagai petani Hingga suatu ketika Ia memutuskan untuk kembali bertani Namun bukan sebagai petani biasa Melainkan bertani dengan cara Greenhouse Metode pertanian ini Termasuk hal yang belum pernah ada sebelumnya Di desa Alvan Maka tak heran jika orang-orang menganggapnya Orang aneh Tidak sampai Tidak sampai Tidak sampai Tidak sampai Mengapa untuk menanam melon Harus dibuatkan rumah Bertani metode Greenhouse memang butuh sejumlah kerja Lebih, kau harus membangun rumah Untuk tanamanmu Menata pengairannya, bahkan Alvan Hanya menggunakan pupu organik Tapi semua itu dengan sebuah tujuan Yang sangat masuk akal Karena dengan menggunakan metode Greenhouse Kita bisa mengurangi hamah Sekitar 96% Bisa dilakukan sepanjang musim Greenhouse bisa merekan Pemakaian pesticida Karena mudah perawatannya Selain itu Model pertanian ini juga menuntut Alvan Untuk sangat selektif Dari satu batang melon yang menghasilkan beberapa buah Alvan hanya menyisakan satu Yang lainnya dipotong Dibuang Berakhir menjadi pupuk kompos Sementara satu buah melon yang tersisa Dibiarkan hidup untuk menjadi Yang terbaik Dibandingkan pertanian konvensional Model pertanian Greenhouse memang jelas berbeda Ia butuh sejumlah biaya tambahan Perhatian lebih Namun hasilnya sepadan Tanamanmu akan bebas hama Panenmu akan 100% organik Dan hasilnya Tanaman melon Alvan menghasilkan buah paling fantastis Yang pernah ada di desanya Dengan ukuran yang besar Warna yang menarik Dan rasa yang lezat Maka tak heran jika melon melon ini begitu panen Langsung diborong habis oleh para pembeli dari luar daerah Nah, tidakkah kalian tertarik untuk menanam dengan metode Greenhouse? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!